Intro Modul Retirement Preparation Training Ini adalah modul yang kita design secara khusus untuk membantu kawan-kawan yang memasuki masa purna bakti atau pensiun. Banyak dari kawan-kawan yang memasuki masa purna bakti itu merasa gelisah, khawatir, takut, cemas. Nanti apa yang akan terjadi pada diriku, pada keluargaku ketika aku tidak lagi punya penghasilan, sudah berhenti bekerja. Nah kegalauan inilah yang kita sasar di dalam pelatihan ini. Pelatihan yang kami desain ini berbeda dengan banyak pelatihan persiapan pensiun lainnya. Karena banyak pelatihan persiapan pensiun itu seringkali fokus dengan memberikan seminar, pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, pengetahuan tentang bisnis, yang mana ini tidak jadi solusi bagi mereka. Kenapa? Karena masalah mereka ada di sini kok. Bukan ada di sini, mereka itu gelisah, mereka takut, mereka khawatir. Nah itu harus ditenangkan dulu, psikologinya harus didudukan di tempat yang tepat dulu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kenapa kok dengan metodologi yang cuma buat seminar undang orang, ngajarin tentang finansial dan sebagainya, itu enggak tepat. Karena sejauh mana sih kita yakin orang duduk 2 jam diinformasikan tentang bagaimana ngelola keuangan, terus tiba-tiba besoknya bisa ngelola keuangan. Dalam 2 jam dia dikasih tahu tentang bagaimana ngelola bisnis, atau 4 jam atau mungkin 1 hari besoknya bisa ngelola bisnis. Kita tahu bahwa ada gap yang sangat besar antara knowing dengan doing. Antara memahami dengan mampu melakukannya, itu different things. Nah, belum lagi mengingat mereka dalam kondisi psikologi yang sedang gelisah dengan usia mereka yang sudah masuk ke masa purna bakti, itu akan semakin membuat menjadi hampir tidak mungkin mereka benar-benar bisa mempraktekan apa yang diajarkan di seminar-seminar untuk purna bakti. Nah, itu sebabnya kemudian kita desain secara khusus pelatihan purna bakti atau pension preparation atau retirement preparation ini dengan model treatment. Di mana kita akan mulai mentreatment psikologinya mereka dulu. Bukan mengajarkan, bukan menceramahi, tapi mentreatment psikologinya. Supaya dari hari pertama masuk ke hari kedua, mereka lebih tenang, lebih nyaman. Mereka akan melihat bahwa masa purna bakti bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tapi sesuatu yang perlu dinanti-nanti kehadirannya. Ketika psikologinya sudah mulai tenang, karena treatment yang kita berikan secara tepat, yang kita lakukan itu bukan cuma satu pakar psikolog yang berikan treatment, tapi kita punya tim yang kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan proses treatment itu. Ketika sudah tenang, mereka sudah berada dalam kondisi yang lebih netral setidaknya, secara psikologi, barulah pada saat itu kita tuntun mereka membuat persiapan aktivitas purna bakti. Karena ketika mereka belum memiliki planning atau perencanaan yang sangat matang, akan besar peluangnya mereka gelisah lagi. Nah, untuk bantu mereka punya perencanaan yang matang, kita berikan tools-nya. Misalnya, tentang finansial. Pada saat pelatihan itu, kita bantu mereka untuk analisa finansial secara khusus. Kemudian kita berikan saran harusnya begini, sampai mereka punya perencanaan finansial yang konkret, yang sudah tertulis, yang sangat mereka banget. Jadi, sepuluhnya dari situ mereka tahu, mana yang harus dihemat, mana yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Termasuk bisnis. Kita bukan cuma mengajarkan mereka tentang bisnis, tapi kita menuntun mereka supaya punya perencanaan bisnis. Bantu mereka menetapkan bisnisnya apa, kemudian dapetin modalnya dari mana, sampai kepada menghitung BEP-nya, itu sudah lengkap dengan bisnis plan yang sangat sederhana. Sehingga yang terjadi ketika mereka pulang dari pelatihan, pertama, mereka akan punya kondisi psikologi yang lebih baik, karena sudah di-treatment dalam pelatihan itu. Yang kedua, di tangan mereka sudah pegang perencanaan yang konkret. Jadi, perencanaan keuangannya mereka harus bagaimana, langkah pertama, kedua, ketiga, bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya, sampai pada perencanaan bisnis. Apa harus mereka melakukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Dengan perencanaan yang matang, hati mereka akan jauh merasa lebih tenang lagi. Dan ketika mereka tenang, mereka akan lebih suka cita untuk mulai mempersiapkan masa punah baktinya. Dan itulah yang nantinya akan berikan kontribusi yang paling signifikan terhadap mereka yang memasuki masa purna bakti. Itulah kenapa saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman mengikuti pelatihan pension atau retirement preparation training. Terima kasih telah menonton!